Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sport MMA Channel yang membahas kabar-kabar terbaru dan terupdate seputar dunia MMA maupun UFC Dan di video kali ini kita akan bahas tentang Justin Gaiji yang menginginkan Charles Oliveira tetap menjadi raja di kelas ringan UFC Petarung kelas ringan UFC, Justin Gaiji menginginkan Charles Oliveira memenangi duel kontra Justin Poirier di UFC 269 Justin Poirier dan Charles Oliveira akan bentrok dalam gelaran megah pada bulan Desember, tepatnya di UFC 269 Duel petarung terbaik kelas ringan ini disebut-sebut bakal menentukan masa depan depisi tersebut Pasalnya, pertarungan Charles Oliveira melawan Dustin Poirier memiliki tajuk perebutan sabuk juara Oliveira merupakan penguasa tah-tah di kelas ringan saat ini, sedangkan Dustin Poirier adalah penantang utama Penentuan nasib kelas ringan UFC ini tentu mendapatkan perhatian penuh dari petarung-petarung di depisi tersebut Salah satunya adalah Justin Gaiji Selayaknya pemilihan pemimpin, Gaiji juga punya petarung yang dia jagokan untuk menjadi raja di depisinya Dalam sebuah wawancaranya dengan MMA Fighting, petarung berjulukan The High Clack tidak ingin Dustin Poirier menjadi raja baru Itu artinya, dia mendukung Dobrong untuk mempertahankan sabuk juara miliknya Menurut Justin Gaiji, jika Dustin Poirier memenangi duel UFC 269 tersebut, petarung berjuluk The Diamond itu akan langsung pensiun Jika dia mengalahkan Charles Oliveira, saya tidak tahu apakah dia melawan saya, begitu dikatakan Gaiji Saya pikir dia akan pergi begitu saja Saya hanya berharap Charles Oliveira menang, sehingga saya bisa melawannya pada bulan Maret, April, atau Mei Jika Dustin Poirier menang, saya harus benar-benar memujuknya untuk masuk ke sana lagi Sekarang dia harus bertarung dengan psikopat yang lebih halus dan lebih tanggi Begitu pungkas Justin Gaiji menambahkan Justin Poirier memang pernah membuat sebuah pernyataan bahwa dia akan pensiun setelah dirinya sukses menjadi seorang juara MMA Jika Poirier memutuskan pensiun usai menjadi juara Tentu saja, kondisi kelas ringan bisa kembali macet seperti halnya saat Habib Nurmagomedov mengundurkan diri Namun UFC bisa saja memutuskan perebutan titel tanpa tuan seperti yang dilakukan pada UFC 262 yang dulu dilakoni Oliveira dan Michael Chandler Akan tetapi, Justin Gaiji tampaknya tidak akan puas dengan cara tersebut Eksekutor Michael Chandler di UFC 268 ini pastinya lebih memilih jika dia memperebutkan sabuk juara itu Kala masih dipegang Dustin Poirier Pasalnya laga tersebut akan menjadi kesempatan emas bagi Justin Gaiji Untuk membalas kekalahannya dari Dustin Poirier pada 14 April 2018 silam Ia kita tunggu saja update selanjutnya Silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton